Pemirsa kerap meresahkan masyarakat, 9 komplotan geng motor ditangkap warga Jeramba Bolong ke Jamatan Palmerah, Kota Jambi. Sejumlah senjata tajam diamankan saat para pelaku akan melakukan penyerangan. 9 anggota geng motor yang kerap meneror masyarakat ditangkap warga Jeramba Bolong ke Jamatan Jambi Selatan pada Minggu 4 September 2022 dini hari. Para remaja yang didominasi di bawah umur tersebut dikepung warga karena geram hampir setiap malam membuat onar dan membuat masyarakat takut. Dari tangan pelaku, sejumlah senjata tajam jenis celurit dan parang ikut diamankan. Setelah berhasil ditangkap, pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Jambi Selatan. Kasat reskrim Polres Tajambi, Kompol Afrito Marbaro membenarkan aksi penangkapan pelaku geng motor yang viral di media sosial tersebut. Kini pihaknya tengah mendalami para komplotan lain dari pelaku. Dari penyelidikan polisi, satu orang pelaku ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan senjata tajam. Sudah 9 orang diamankan di Telang Bakung. Itu berkat kesigapan dari masyarakat juga dan dari kepolisian. Dari 9 orang itu sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu 5 buah sajam. Kita lagi melakukan pengembangan jika ada tersangka-tersangka lainnya. Dalam penyelidikan, nama-namanya sudah ada, nanti kita sedang melakukan pengajaran. Membawang tegas kepada para pelaku? Membawang tegasnya ialah kepada anak-anak ataupun pelaku agar tidak mengulangi, tidak mengulangi ataupun melaksanakan kompo yang meresahkan masyarakat. Lebih lanjut, Kompol Afrito mengimpau masyarakat untuk mengaktifkan sistem keamanan lingkungan dan melaporkan kepada pihak kepolisian jika menemukan gangguan kamtip mas di lingkungannya. Dimas Anjaya, Jek TV melaporkan. Jek TV melaporkan. Jek TV melaporkan. Jek TV melaporkan.